PT. Cahaya Timur Garmindo Pemalang yang berdiri sejak tahun 2019 mendadak tidak beroperasi dan kantor ditutup total. Para buruh langsung melakukan unjuk rasa menyampaikan tuntutan. Di antaranya minta bekerja seperti biasa, gaji bulan Februari segera dibayarkan, THR tahun 2024 dan tunggakan THR tahun 2023 harus dibayar. Bagian SDM pabrik turut menjadi korban penutupan perusahaan yang disebut memiliki masalah internal sehingga buruh dan karyawan jadi korban. Dinas Tenaga Kerja Pemalang akan segera memediasi persoalan ini dengan mempertemukan perusahaan dengan karyawan. Gaji gelap tanggal 8 besok, THR yang 50% THR tahun ini. Antara jual beli, jemankan... Oh ini mau dijual? Iya intinya jual beli ya Pak. Nah jemankan apa, kami berharapnya ya jangan sampai. Bapak Pak, kayak malam-malam tengah malam itu ada penggembokan internal gitu Pak. Bahkan 22-23 tetang tidak dipayarkannya THR, sejak kami catat semua. Pemerintah telah melakukan upaya menegur. Akhirnya sudah ada tindakan pemerintah. Para buruh akan menggelar aksi hingga tuntutan dikabulkan. Aksi ini membuat jalur pantura pemalang sempat macet sekitar 3 jam. Masa baru membubarkan diri setelah ada kepastian akan dipertemukan dengan manajemen. Mukhtarom, TVRI Jawa Tengah